Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar atau description 360 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat pipa alias atau pipa sambungan kita langsung aja pilih tampilannya kita ngambil yang bagian ini aja kita bikin eh len terus kasih disini sekitar 50 wajah dosen L aja biar cepat eh apa ini ya eh apa 5050 ini ini kolimak 50 ya guys ya 50 nah seperti ini terus gunakan plan di sini kita kasih berapa ya eh 15 15 kecilan gaya 20 ya 20 kalau udah 20 tinggal kita Oke aja kalau udah seperti ini tinggal kita akan finish aja terus tinggal disini kita akan gunakan cross training pilih yang bagian line abeng pen yang begini dulu kita klik ke objek ininya taruh di sini ya guys ya kita oke aja di sini kita klik lagi dan keubah lagi menjadi tiga apa dua dimensi terus kita gunakan lingkaran mana lingkarannya di sini kita kasih eh berapa ya 21 terus yang bagian satunya lagi bagian eh 30 deh 30 atau 25 sorry 25 kebesaran diameternya nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus kita gunakan disini kita ada kalau nya pilih cari yang namanya sweet yang begini di sini ya ya klik di sini kita klik dulu ke bawah strip bagian ke line objeknya nah udah selesai ya udah mengubah tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin dudukannya di sini kita klik terus gunakan scorn sketchup di sini kita gunakan lingkaran lagi aja atau kita cek seperti ini ini kita disini kita kasih eh berapa ya 50 deh 50 diameter 50 terus kita kasih lagi kita tekan dia aja ya bercepat mana Oh C sorry C di sini tadi itu berapa 20 ya guys ya diameter 20 yang bikin diameternya ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin dulu yang bagian titik dia apa ibaratnya lingkaran yang yang buat bautnya cepat tekan cek di sini kita klik terus tinggal deh lagi ukuran atau diameternya dulu kita please dulu diameternya disini kasih eh berapa ya di merah 10 deh di merah 10 gedean ya ya di meter lima jalan 7 deh 7 terus klik disini ukurannya kita kasih disini sekitar 17 enter kalau ke masih ke dempek kesini kita tambahin lagi kita 18 nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan finis oke lagi lagi oke lagi lagi kita akan banyakan banyakin coba mana ada nggak yang banyaknya hai nomor nah yang bagian ini ya dari klik round dari trend yang ini terus objeknya sini kebawahin klik keluar tengah ini di sini kita akan kasih eh jumlah empat aja ya kalau udah empat tinggal kita oke aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan finis oke lagi nah disini kita akan jaraknya berapa ini jaraknya tadi itu kan bikinnya ini nah seperti ini jaraknya sekitar kita kasih puluh deh ketebalannya oh ketebalannya gesia 10 lima deh oke nah seperti ini nah tinggal kita satu lagi nah kalau satu lagi kita akan bikin lagi sama ya gesia tak klik aja sama yang kayak tadi bikinnya akan eh apa cek biar cepat kasih 50 ntar cek lagi ntar cek lagi kasih 20 ntar cek lagi disini tadi itu 17 eh 177 ntar terus ukurannya edek klik kesini itu 17 ntar terus kita ke bagian ini crownnya dari sini kita bikin empat tadi itu ya ya gesia bikin empat tinggal kita terus empat ntar dan kalau udah seperti ini ini kan udah sudah satu ya tinggal kita pilih saja tolong ini lagi yang begini klik nah seperti ini yaitu lima yaitu lima enter kita rapiin nah udah selesai gesia seperti ini hasilnya pipa cara membuat pipa L atau sambungan nah kalau udah seperti ini kita lendar aja biar bagus hasilnya Hai coba kita leder bagus nggak kalau masih ini tinggal kita cari lagi materialnya material kita konselon kita cari disini banyak banyak material yaitu metal ammonium ammonium yang mana yang sesuai ini kan udah diklikis ya tinggal kita coba lagi kalau masih ini tinggal kita apalagi ini olokton oke tinggal kita leder lagi kalau masih ini apa hebatnya kalau masih terlalu ibaratnya terlalu apa ya ibaratnya setelan server terlalu mengkilat kelihatannya ya eh meninnya nah sini seperti ini guys ya Nah itu dia ke secara latihan buat bikin pipa sambungan di atau deskripsi 360 semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silakan komentar sampai jumpa kembali guys